Terima kasih telah menonton! Jadi itu bisa lancar. Sesil gak bisa, ayah ini memang begini. Soalnya tante Mona itu kan orangnya agresif. Tante Mona itu agresif banget, gak cocok sama ayah. Lo liat kan ketika ayah sama tante Mona, ayah yang kalah, gak cocok. Pertama, gak ada yang ayah pendapat lo. Kedua, tante Mona itu gak agresif. Gosh, agresif dari mana? Ya agresif loh, lo liat aja. Ayah-ayah tuh setiap ngobrol sama tante Mona, ayahnya itu tuh jadi panik. Jadi gak bisa ngobrol, jadi gak. Nervous, nervous. Ya, gini deh. Ayo waktu deketin mama, ayah gimana? Apa yang ayah lakuin? Ayah coba pikir-pikir. Misah dong, gini loh. Maksudnya yang ayah lakuin dulu itu kan berhasil ke mama. Berarti sekarang caranya harus diulang lagi ke tante Mona. Ayo waktu itu deketin mama gimana? Oh waktu itu ayah, bukan yang PDKT duluan. Mama kamu justru yang PDKT ke ayah. Wah, tante ini wangi apa? Enak banget. Ini wangi cherry blossom. Caca bawa apa sih? Ini tante. Caca bawa ini CD. Kita nonton bareng ya tante. Tante suka nonton film kan? Suka. Ayo kita nonton! Ayo! 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 Tante kuat��로 kenapa, aku tak beradaan enak. Ayo! Loh, kayaknya itu Satria Bajah hitam deh. Oh, Naruto tuh udah gak pake kostum hitam lagi. Udah gak pake kendaraan motorona hitam. Oh, udah berubah ya? Gua tau lo pasti ada niat dan modus tertentu kan ngejodohin ayah sama Tante Muna. Gak, ngaku. Seriously? Seriously? Setiap hal yang gua lakuin, kalian selalu ngejudge gue punya maksud tersendiri. Ayah! Ayah pikir deh, niat aku tuh baik ya. Aku cuma gak mau ayah pergi ke acaranya Caca sendirian. Aku tuh baik, aku mikirin ayah perasaannya gimana. Ayah harus punya pendamping, which is Tante Muna. Jangan suka negative thinking sama gue, gosh! Ngaku! Masih gak! Pasti ada niat kan? Gak ada! Ada modus kan? Gak fine! Selama masa gue Kak Citra, lo tau gue gak bisa dipaksa orangnya. Nih ayah, Tante Muna itu punya salon. Ayah bayangin kalo misalnya ayah nikah sama Tante Muna. Berarti kita bisa ke salon setiap hari. Aku jadi kacari. Kak Citra jadi gak kayak abang-abang. Caca jadi... I don't know. Ya pokoknya intinya treatment di salon Tante Muna itu mahal-mahal ayah. Aku tuh capek nabung terus. Tuh kan tuh kan. Lo tuh mana ada tulusnya itu tuh gak tulus sama aja lo itu modus. Hei! Tadi yang masa gue curi alasan buat modus? Siapa? Lo kan? Lo itu bukan alasan itu emang modus? Engga! Itu bukan modus itu. Iya itu modus. Iya itu modus. Iya itu modus. Ciket! Lo please jangan bertengkar. Ayah pokoknya Citra gak setuju kalo ayah dijodohin sama Tante Muna gara-gara sesio. Lo bener-bener sama sekali gak mikirin ayah perasaannya seperti apa barusan lo ngomong kayak gitu? Kalo ayah bahagianya sama Tante Muna terus kita bisa... Kita punya hak apa buat ngelarang-larang ayah? Orang ayah suka sama Tante Muna ya kan ayah? Sekarang gini, ayah bayangin kapan terakhir kali ayah pergi ke acara punya temen buat diganding. Terakhir mama kan udah tidur lama banget. Ayah masih inget gak betapa bahagianya pergi ke acara dan aja seseorang untuk diganding. Udah reda ya? Udah ngomongnya ya. Galu, Tanti banyak orang lewat misalnya? Yeah. Ya. Guga ada orang kan lebih enak. Ya kan? Ini berlian ya? Oh my God! Oh my God! Ah! Ah! Sassel! Kenapa saya takkan kamu?